Merasa dikhianati DPD Demokrat Sumatera Utara menurunkan Baliho Anies Baswedan di kantor DPD Demokrat di Jalan Sudirman, Kota Medan pada Kamis 31 Agustus 2023 kemarin. Partai Demokrat merasa dikhianati atas putusan sepihak yang dilakukan atas peratapan Mohaimin Iskandar alias Caimin sebagai bakal calon wakil presiden bersama Anies Baswedan tanpa komunikasi dengan Partai Demokrat. Penurunan Baliho Anies disaksikan langsung Ketua DPD Partai Demokrat Sumut M. Lokot Masutiot. Selengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan Rekan Anugrah, wartawan Tribun Medan untuk Anda. Rekan Anugrah silakan laporan Anda. Ya baik, Miss Tina. Jadi semalam itu ada penurunan Baliho oleh DPD Partai Demokrat Sumatera Utara yang terjadi ini menyusul adanya wacana atau isu mengenai pencalonan Anies Baswedan bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB yaitu Mohaimin Iskandar atau Caimin. Nah semalam memang sudah disampaikan melalui rilis yang disampaikan oleh DPP Partai Demokrat dan saat bersamaan kemudian semalam DPD Partai Demokrat Sumut langsung melakukan penurunan Baliho yang ada di kantornya di Jalan Sudirman, Kota Medan pada Kamis semalam. Nah memang semalam disampaikan oleh Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Muhammad Lokot Nasution dia menyampaikan hal itu sebagai reaksi atas kekecewaan mereka sebagai kader demokrat yang sejauh ini selama hampir lebih dari satu tahun itu sudah mengkampanyekan dan terus membawa nama Anies Baswedan sebagai calon presiden yang kemudian akan disandingkan bersama Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyona. Nah semalam memang disampaikan oleh Lokot itu adalah inisiatif mereka untuk menurunkan langsung Baliho yang ada di sana pada Kamis malam setelah mereka mendapatkan informasi tersebut dari DPP Partai Demokrat. Nah semalam memang langsung diturunkan dan kemudian nantinya akan sejumlah Baliho yang ada di Kota Medan kemudian nanti akan dilakukan hal yang sama yaitu penurunan dari Baliho yang di sana juga terdapat wajah Anies dan juga Ketua Umum Demokrat AHY begitu. Dan hari ini memang tadi juga sudah di mereka sedang merapat bersama dengan pengurus di Kabupaten Kota di Sumatera Utara mengenai hal-hal yang kemudian dapat dilakukan sesuai dengan juga hari ini ada konferensi pers yang nanti dilaksanakan dengan mendengarkan langsung arahan dari SBY dan juga AHY. Dan hari ini memang tadi Lokot menyampaikan mereka masih menunggu arahan langsung dari DPP Partai Demokrat untuk melakukan tindak lanjut dari hal-hal yang sudah disampaikan oleh DPP, pada DPD dan juga pengurus DPC Demokrat di Kabupaten Kota. Begitu Justina. Baik Rekan Anugrah, Wartawan Tribun Medan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua DPD Demokrat Sumut M Lokot Nasution untuk Anda. Tuh sana kami turunkan juga, gitu lah Kak. Ya, kami turunkan juga. Ya, ini inisiatif kami. Pengkhianat mau kami jadikan orang yang fantasi berjuang kan? Eh, maaf saja. Saya masih lebih rakin kalian yang depan saya ini mungkin suatu hari lagi dengan pelajaran yang kita dapat dari hari ini, jangan jadi pengkhianat. Itu saja. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!